Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Rangka undang-undang RUU, kawalan tembakau dan merokok sudah dipersetujui pemegang taruh utama termasuk pengusaha VEP walaupun sebelum ini kumpulan itu menolak industri itu dikawal selia secara sah. Justeru, Menteri Kesehatan Keri Jamaluddin berharap RUU itu akan mendapat sokongan penuh daripada semua ahli parlimen ketika ia dibentangkan untuk bacaan kali pertama minggu depan. Kita telah adakan sesi libat urus dalam pelbagai pihak. Semalam saya sudah adakan libat urus dengan pengusaha VEP dan mereka setuju dengan RUU ini karena kita perlu ingat ia bukan soal generasi penamat tetapi juga RUU untuk kawal selia industri VEP sesuatu yang dinantikan selama lebih 10 tahun. Saya minta semua ahli parlimen jangan banta RUU ini. Kalau pemegang taruh utama dan setuju, harap ahli parlimen semua pun setuju katanya pada sidang media. Jika diluluskan, RUU itu bukan saja menghalang penjual rokok dan produk tembakau malah produk VEP kepada individu lahir selepas 2005. Terima kasih telah menonton!